Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menargetkan pengadaan infrastruktur proyek motor listrik berjalan tahun depan. Kemen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan bekerja sama dengan PLN dan Pertamina untuk menyediakan fasilitas pengisian listrik dan baterai di setiap SPBU. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengungkapkan pengadaan infrastruktur akan segera dilakukan setelah mengantongi izin dan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Nasir mengungkapkan penggunaan motor listrik perlu segera direalisasikan karena ramah lingkungan. Saat ini salah satu motor listrik tanah air, Gessitz, tengah menanti restu dari Kemenhub sebelum diproduksi masal dan meramaikan persaingan di pasar tanah air. Produk kolaborasi Garasindo dan Institut Teknologi 10 November Surabaya telah melakukan uji kelayakan jalan Jakarta-Bali sejauh 1.500 km. Saya kerjasama dengan PLN, sama Pertamina yaitu akan menyediakan listrik untuk di masing-masing SPBU dan menyediakan baterai untuk di masing-masing SPBU nanti ke depan harus kita melejalankan. Untuk infrastrukturnya, jadi ini harus kita...